Bismillahirrahmanirrahim Dengan saya, Karimudin, selaku pembicara pertama Saya, Dini Puspita Sari, sebagai pembicara kedua Dan saya, Ahlun Muhammad, sebagai pembicara ketiga Polimik hukum Islam atau Islamic Legal Policy merupakan tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dan positifasi hukum Islam yang ada di Indonesia Pada beberapa akhir dekade ini, masyarakat Indonesia mengalami kenaikan begitu pesat dari tahun 2007 hingga tahun 2012 dalam sistem penggunaan ekonomi syariah Pada tahun 2007, sekitar 3 juta nasabah menggunakan sistem ekonomi syariah terutama di sektor perbankan syariah Pada tahun 2012, mengalami peningkatan yang begitu pesat sekitar 13 juta lebih pengguna transaksi melalui bank syariah Indonesia Inilah cikel bakal kepercayaan Indonesia kepada sektor perbankan syariah Maka ada aksal fi'lak, aksal fatlan Yang lebih banyak keutamaannya, banyak pula pengamalannya Ada beberapa faktor mengapa sektor perbankan syariah Indonesia mengalami kenaikan dan peningkatan sesuai dengan Undang-Undang No.21 tahun 2008 Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak Tidak perlu kita ragukan lagi bahwa saja jumlah penduduk Indonesia yang mengandung agama Islam sekitar 83% dari 230 juta jiwa Yang kedua, dukungan bank konvensional dan sarjana syariah Pada tahun-tahun terakhir ini, banyak sekali perguruan-perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mencetak kader dari sarjana syariah yang mengimplementasikan ilmunya langsung di berbagai sektor terutama di sektor ekonomi syariah Yang ketiga, bank syariah Indonesia sebagai sistem kinerjaan ekonomi Indonesia Tidak perlu dirangka dengan sistem kemaslahatan bahkan rakyat Indonesia banyak mempercayai sistem ekonomi syariah Dan yang keempat, yaitu pengelolaan bank syariah Indonesia atau perbankan syariah yang mumpuni Membangun argumentasi dari rekan saya sebelumnya Bank syariah Indonesia diwujudkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong perkembangan sektor keuangan syariah Secara khusus pun, pemerintah telah mendirikan KNKS atau yang biasa kita kenal dengan Komite Nasional Keuangan Syariah pada tanggal 8 November 2016 yang sejak diundangkan pada tanggal 10 Februari 2020 mengalami perubahan yang berawal dari Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Perubahan yang terjadi guna untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendorong pembangunan ekonomi nasional Penggabungan dari Bank Syariah Indonesia ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 Ayat 29 menyatakan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk penggabungan diri kepada bank lain yang telah ada yang mengaktibatkan aktifa dan pasifa penggabungan diri beralih karena hukum kepada penerima penggabungan selanjutnya status badan hukum penggabungan diri berakhir karena hukum mengenai akibat hukum dari penggabungan perusahaan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah telah menenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persorongan terbatas dimana tidak adanya merugikan salah satu pihak dan telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait Hukum Islam telah menjadi isu senter dari zaman klasik dimana saat ini di Indonesia penerapan hukum Islam dituntut untuk diterapkan pada ranah publik dalam dasar konfigurasi politik nilai-nilai subtantif atau doktrin hukum Islam yang dapat dipositifisisikan menjadi hukum nasional atau hukum Indonesia Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat menyambung argumentasi sebelumnya jika dilihat dari perspektif hukum Islam Bang syariah Indonesia tidak sama sekali melanggar syariat-syariat Islam hal ini dikuatkan oleh dalil dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhalladina amanu La ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil Wa angtakuna tijaratan ang taro dimingkum Bahwa memang segala sesuatu kegiatan mu'amalah yang didasarkan pada akan suka sama suka Ridho sama ridho antaro dimingkum adalah hukumnya mubah Hal ini diperkuat oleh koidah fikhiyah yaitu al aslu fil mu'amara al ibaha ilama adalah dalil ala hiramatihi Bahwa hukum segala sesuatu dalam kegiatan mu'amalah ada hukum-hukumnya mubah kecuali memang ada dalil yang mengharamkannya Oleh karena itu dalil itu juga diambil dari 10 dalil hukum Islam yakni maslahan mursalah Solus Populi Supremalex Kemakmuran dan kesejahteraan adalah hukum tertinggi pada suatu negara Mbak Ibu Dewan Juli yang terhormat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 garib PUU strip 10 garib 2012 yang menjelaskan mengenai Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 55 ayat 2 yang menjadi induk dalam implementasi perbankan syariah dalam hal ini memiliki pertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki landasan hukum yang menikat ini berdasarkan atas pertimbangan Dewan Hakim yang memberikan makna choice of forum dalam penyelesaian sekitar perkara ekonomi syariah yang menjadi patokan adalah tujuan substansi bukan redaksi atau penambahannya pengaturan regulasi perbankan syariah hanya dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dan landasan Al-Quran dan Sunnah jika dimasukkan ke dalam ranah hukum positif maka akan terjadi tumpang tindih kewilangan dan memiliki ketidakpastian hukum eksistensi hukum pada suatu negara merupakan persyaratan utama dalam penyelenggaraan bernegara terwabah terhadap masyarakatnya sistem hukum harus memiliki nilai-nilai bukan hanya yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat namun dapat menjamin kesejahteraan dan ke... Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dilihat dari hukum ekonomi syariah karakteristik akad syariah yang diaplikasikan ke dalam bisnis perbankan memiliki karakteristik yang berbeda daripada konvensional secara konseptual merger bank syariah Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional sebagaimana penerapan di lapangannya kita akan menemukan berbagai hal dimana faktor utama yang akan menonjol adalah dua aspek yaitu aspek strategis dan juga aspek operasional di dalam aspek strategis dimana perusahaan masing-masing dari berbagai bank mempunyai budaya kerja dimana budaya kerja ini yang akan menjadi persoalan bagi setiap bank melihat dari aspek operasional dimana kita akan melihat empat faktor yang akan terjadi adanya perbedaan program adanya teknologi yang berbeda sumber daya manusia dan juga sosialisasi internal yang dilakukan pernyataan tersebut didukung oleh pengamat ekonom dari Universitas Kebangsaan Malaysia Abdul Ghofer Ismail yang menegaskan bahwa adanya koreksi yang dilakukan terhadap bank syariah yang lebih baik untuk koreksi tersebut hanya bisa dilakukan ketika para ulama para pihak pemerintah para pengamat ekonomi bekerjasama untuk membangun untuk merubah prinsip ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat menyambung argumentasi sebelumnya bahwa dari segi perbankan syariah bank syariah Indonesia masih sangat tergolong rendah yakni hanya sebesar 6,7% saja dan dari segi market share pun sama hanya sebesar 9,9% saja padahal seharusnya penggabungan dari tiga bank syariah terbesar di Indonesia dapat menyongsong perekonomian nasional dapat membantu rakyat-rakyat dalam sektor UMKM di bidang perbankan syariah Qaidah Fikhiyah menjelaskan La Dororo Walad Dororo Al-Hadis kemudian Al-Khayrul Muta'addi Khayrul Minal Qasir bahwa kebaikan yang besar lebih baik dari kebaikan yang sedikit hal ini bisa kita kaitkan dengan buruknya sistem dari bank syariah Indonesia jika dikaitkan dengan teori Jeremy Betran bahwa prinsip of utility atau teori kebermanfaatan bahwa segala sektor segala individu yang berada dalam internal bank syariah Indonesia atau masyarakat yang menikmati hasil dari merger bank syariah Indonesia harus mendapat manfaat dari bergabungnya bank syariah Indonesia tersebut sekian dari kami tim delegasi debat Universitas Islam Negeri Sultan Holana Asamuddin Batan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh